assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman seragimakmur kali ini saya berada di trans tr3 blok a sungai nyipah saya berada di rumah pak salam teman-teman kemarin saya itu main ke rumah pak salam ya cuman lupa bawa alat jadi kemarin tuh saya tertarik karena di halaman rumah bapak salam itu banyak sekali teman-teman tanaman-tanaman hiasan juga menurut saya itu bagus karena di kampung ini memang banyak tanah kosong yang harus dimanfaatkan nah saya tertarik Hai untuk buat video bersama Pak salam yuk Coba kita tempat salam ya Assalamualaikum Pak salam Waalaikumsalam Mas Andrik ya Pak kemarin kan saya main-main kesini Pak ya Pak cuman saya tuh lupa bawa alat jadi satu tetapi Pak sama halaman rumah bapak nih banyak tanaman gitu Pak boleh Pak ini ngobrol-ngobrol lah boleh-boleh-boleh apa kira-kira yang mau diobrol ini Mas jadi apa apa nih Pak kegiatan hari ini hari ini kebetulan saya ini nyemprot terong lagi bunybek ada juga bibit cabai ya kemarin kena banjir tuh Mas ini hampir tenggelam jadi kurang subur juga ya ya Nah saya kan tertarik nih Pak di halaman rumah Bapak ini banyak sekali tanaman boleh Bapak nih jelaskan Pak tanaman antara mana apa saja yang ada di halaman rumah Bapak ini ya sementara ini yang di pekerangan saya ya pertama ada tanaman sayur-sayuran kayak terong ada capek ada juga bayam cuman bayamnya sudah sudah habis ada juga semen cabai terong ada juga tomat terus ada juga buah-buahan boleh Pak kita lihat-lihat Pak banyak kayaknya itu Pak ya seperti inilah Oh ini lagi disemprot-semprot teman-teman semprot ini jahe yang baru ditanam nih Mas Oh ini jahe yang mulai mecahkan jahe bukitnya disana sudah usia satu tahun telah sengaja-sengaja saya buat bibit ini ini budidaya sendiri nih Mas ini apa Pak ini sawo sawo cangkokan ada teman-teman pesan saya dangkokkan ini Alhamdulillah mungkin terlalu lagi bisa di pindah berarti ini diperjual belikan ini Pak Iya ini berapa kalau satunya Pak ya kalau kawan-kawan kita yang ada di sini mungkin 35 ada yang nyampe 40 ya nengok kualitasnya sawonya mas sawonya kan ada saya punya tiga jenis sawo ya ada sawo kates biasanya ada yang orang sini agak panjang ada ada yang sawo lebih dulu dari Lampung yang agak besar-besar tapi namanya saya kurang paham juga ada yang kecil-kecil tapi banyak lebat nah seperti ini teman-teman ini sawo yang termasuk unggulan sawo saya yang buahnya agak besar-besar nah ini sifat ini cangkokan bagus ya ya ini pakai pupuk apa ini Pak ini saya memang sementara ini saya semua pakai organik Mas organik yang saya pembutuhkan sendiri ini sedang saya lakukan penyemprotan penyemprotan ini agar ada semut-semut biar nah ini saya semprot pakai hasil jamur Jakaba Mas Oh gitu Iya jadi belajarlah nih ya seperti inilah hasilnya jadi tanaman semua disini pakai pupuk organik Pak ya Iya saya memang semua ini pakai organik karena saya pertama yang saya kepengen belajar yang kedua saya kepengen mempaatkan alam sekitar kita Mas ternyata langsung ini banyak yang bisa dimempaatkan untuk tanaman luar biasa ya gitulah nah ini Pak ini kayaknya rumput atau apa ini Pak Iya ini rumput di depan-depan sungai ini Mas ini ternyata bagus benar Mas saya saya coba itu saya naikkan satu muka disini nanti setelah rumputnya ini sudah membusuk hasilnya lumayan Mas itu rumput liar Pak rumput liar sebetulnya bisa difungsikan Pak ya Oh ini banyak fungsinya Mas di lain untuk pupuk kompos bisa juga untuk pakan ternak kayak bebek kayak entok gitu Mas nah itu teman-teman walaupun banyak rumput liar tapi bisa dimanfaatkan juga Pak ya Iya memang sebagian ada rumput yang saya pelihara Mas karena ada mempahatnya gitu ya ibunya masih manen sawo ini ini saya nggak tahu namanya sawonya agak kecil cuman lebat ini Mas kalau ini dikonsumsi sendiri apa dijual ini Pak ya dijual kalau banyak dijual kalau cuma sedikit ya lumayan ya teman-teman kalau biasanya dijual Mas jadi memang optimal nih Pak untuk memanfaatkan halaman rumah nih Pak Alhamdulillah saya saya coba ya pertama untuk diri kita sendiri yang kedua untuk mencontohkan teman-teman yang lain membuatkan masalah pekarangan ini Mas sebetulnya sangat efektif ya kalau mungkin kalau seperti ini kan enggak bisa bapak-bapak tapi bisa juga dengan cara polybag yang bisa cara apa artinya paling tidak untuk kita sendiri sayuran enggak belilah tapi yang banyak kalau banyak terjual masih iya nah itu Pak saya lihat tuh ada pisang itu besar sekali iya tuh pisangnya Oh iya 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 memang luar biasa halaman ini penuh tanaman ini ada pisang besar ini saya namanya yang kurang paham pisang ini Mas tapi rendah buah tadi kasih bibit dari teman yang di raso suruh nanam ini cuman saya enggak nanya namanya alman saya coba ditanam saya sengaja Mas ini saya tanam di tempat tanah yang kayak ini seologikanya sih kayak nggak subur ya cuman saya praktekkan dengan pukum sendiri saya enggak nanti-nanti kasih pupuk kasih pupuk hasilnya seperti ini Mas ternyata ini tanahnya ini kayak hidupnya di atas ini kan ini juga sama rumput yang tadi ini saya ambil itu bahkan kadang-kadang ini saya masukkan bedroom besar tuh Mas saya hendapkan saya kasih epanebio Oh jadi tuh organik Mas ya jadi starternya ya boleh dicoba itu nanti Pak ya nanti ajarin saya itu Pak ya Insya Allah Insya Allah Insya Allah berarti itu Pak rumput-rumput yang itu tumpahnya itu rumput ini ini sebagian saya ambil untuk makan ternaknya itu teman-teman rumputnya rumputnya ini yang diambilin untuk pupuk ini untuk pupuk luar biasa ini sama pakai pisang dari sama cuman saya lupa namanya ini Mas iya namanya kayak kebarat-barat seperti ini ya saya ada apa Pak alpukat ini alpukat ini alpukat saya coba tanam biji ya tanam biji ya seperti ini belum pernah buah ini sekitar satu tahun setengah ini ini mas kali satu tahun lebih lah usinya ini nah sepan lebih nah kalau untuk di belakang itu memang khusus untuk sawit Pak ya belakang rumah sampai ke belakang saya untuk sawit karena dulu istilahnya kalau nggak ditanam sawit jadi semak Mas jadi saya tanam sawit ya seperti inilah hasilnya ini semua pakai pupuk organik Mas ini buatan sendiri saya memang sengaja saya saya coba dibilang orang mungkin enggak enggak bisa atau enggak syukur tapi ternyatanya seperti inilah ya buktinya seperti ini kita ajalah ini ada jambu biji teman-teman ya tapi masih kecil nih belum bisa jadi berarti nanti kalau udah besar-besar tinggal diambil Pak konsumsi ya dikonsumsi nanti bisa diantar juga ke pasar-pasar sungai nipah pasar-pasar templek bahasa orang Jawanya ini pisang lagi udah berbuah nih Pak ini yang kita uji lah pokoknya saya ingin-ingin membuktikan gitu loh Mas ini membuktikan ini bunganya wangi nih Pak Bunga tenaga ini bunga tenaga pokoknya semua yang ada di halaman pekaran ini semua pakai buku organik saya saya coba gitu wah ini tumbuhan tapi kayak akar ya Pak enggak ada daun nggak ada ini memang sengaja saya tanam saya dikasih dengan kawan Giza Madura suruh tanam ini ini bilangnya orang sini sambung nyawa Mas saya pun tertawa ya sambung nyawa jadi kalau ada kawan-kawannya kena parang itu getahnya langsung dioleskan darahnya langsung berhenti langsung lengket kalau bahasa Jawanya apa Pak Wah saya pun kurang bahwa juga sambung nyawa ya sambung nyawa ya sambung nyawa ya sambung nyawa nah ini ini tuh apa ini Pak ini kangkung untuk makan kelinci ada kelinci juga jadi yang disamping-samping kami rumah tuh cabuti ya masa tanam jadi kangkung liar masa tanam jadi kita memanfaatkan sekitar rumah nih Pak ya berfungsi ini lagi ada tanaman ini kelengkeng merah ini kelengkeng merah-kelengkeng merah yang ini kelengkeng biasa yang ini menjadi satu batang ini ada dua jenis kelengkeng merah ini nyetik sendiri Mas kalau ini kayak pandan bukan Pak bukan 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 bunga bawang bunga bawang yang bisa untuk bahan pesticida nabati pokoknya berfungsi lah Pak ini ya termasuk ini Mas saya kasih tahu mungkin orang-orang bilang ini rumput ya ini memang sengaja saya pelihara nggak saya semprot ini namanya sambil roto ini bahan pesticida nabati untuk penyegang hama yang mana Pak sambil roto seperti ini ini yang masih Jun walaupun bukan ini memang saya pelihara mas obat berarti Pak untuk ubat manusia juga bisa untuk penyegang hama untuk menyehkan hama dan termasuk tanaman ya sambil roto sambil roto jadi ini bukan rumput ya teman-teman ini tanaman masa biara ada juga tanaman yang saya pelihara untuk bahan baku pupuk cair organik ada namanya ini kayak ini contoh Mas ini orang Jawa dosan belandutan ini untuk bisa untuk bahan NPK cair tapi kebanyakan saya cabutan juga ini ada jeruk ini nyetik sendiri nyambung sendiri saya belajar Mas kayak ini ini mangga ini satu batang ini tiga jenis ini Mas ini ada mangga guliknya ada mangga yang panjang ada mangga yang apa namanya itu ya yang dari Malaysia bilangnya orang yang punya bisa gitu Pak ya satu pohon itu ya saya setiap sendiri Mas aduh saya kawin susu namanya nah ini saya tempelkan ini keriduk ini yang dua ya ini yang disambung ini yang kadung susu tempel ini tempel Wah saya penasaran sih Pak kalau berbuah nih macam mana buahnya Pak ya kurang tahu ini itu lah penasaran saya kurang tahu wah ini kayaknya ada bahan-bahan untuk jamu ini Pak ya ini kunyit putih juga selain ini untuk kesehatan manusia saya buat bahan untuk pesticida nabati juga untuk hama ada juga kunyit biasa juga termasuk ini ini sengaja saya tanam di ini Mas ini ini saya sambung ini juga untuk bahan pesticida Iya ini namanya nangka Belanda kalau orang Jawa sersat lah nah teman-teman memang di sini banyak sekali lihat tanaman-taman untuk obat herbal itu Pak ya jamu apa jadi untuk kawan-kawan yang khususnya di telopak kedai kalau memang enggak ada bahan dan tanaman itu ada di video ini mungkin boleh langsung ke sini Pak ya boleh boleh-boleh karena memang enggak susah untuk obat-obat tradisional nih mungkin apalagi Pak yang tradisional nih Pak Oh masih banyak Mas di situ masih ada ada juga jahe merah ada juga kunci banyak Mas tanya-tanya karena kebetulan istri saya kan penjual jamu jawa Mas Iya Pak Iya ini ini lempuyang kalau misalnya orang yang enggak enggak nafsu makan bisa juga sapi Mas biasanya orang ambil ke sini untuk untuk obat sapi apa ini lempuyang ini ada juga kunci ada juga temulawak temulawak teman-teman temuh hitam hitam ya ada juga ada juga benggle 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 ya biasa untuk jamu bisa juga untuk sayur ini kunci untuk sayur tapi untuk obat juga kalau misalnya ada yang satu perut atau yang ini kunyit merah memang sudah sudah bisa satu tahun Mas masih ada sayur sedikit saya biarkan sudah mati tumbuh lagi kunyit merah ya kunyit merah ada juga yang kunyit putih di sana ini Pak ini lidah buaya Pak ya Nah lidah buaya ini memang selain untuk makanan segar Mas ini untuk bahan pesticida juga saya untuk pelekatnya itu ini kan bisa dibuat juga nih Pak bisa ini karena kena banjir Mas jadi sangsut tanamannya masih ada lagi Pak ada Oh masih ada teman-teman banyak sekali disini teman-teman ya ini yang baru namanya ini kunyit putih semua Oh ini kunyit putih sama-sama jahe putih ini bisa diambil buahnya berapa bulan aja kalau hanya untuk dijual itu enam paling lama itu 7 bulan biasanya 45 bisa dijual Mas kalau hanya dijual ini kunyit putih juga Pak ini iya Oh bukan ini kunyit-kunyit biasa Oh ini kunyit biasa biasa Hai nah sambil dicatat ya teman-teman apa-apa yang ada di sini nanti kalau teman-teman butuhkan enak Oh ini ada jambu nih Pak banyak Pak jambu ya ini lah teman-teman kalau kepengen mau ngeruja datang aja ke sini Oh ya Pak besok saya ke sini lagi Pak ini kunyit putih semua Oh ini kunyit putih yang tadi itu kan baru ditanam Pak ya iya ini agak besar ini belum bisa diambil buahnya Pak ya belum ini ini belum ada satu bulan ini Mas belum ada ini belum satu bulan baru pemindahan nanti dia agak dicarang-carangkan dipindah lain tempat nanti sini untuk media semelaki luar biasa Nah sekarang kita sudah berada di belakang rumah Bapak Salam itu sawit yang saya bilang tadi ada kelapa juga ini ada pohon jeruk ya ceruk pohon jeruk ada alpukat alpukat tuh yang disana tuh alpukat manggis manggis bahwa iya ada baru biasa ini pinang teman-teman pokoknya disini banyak tanaman ini sih saya mau nanam juga ini Pak ya udah mudah-mudahan lah ya kita sambil belajar Mas iya Pak sambil belajar itu di depan itu Pak ada bonsai saat itu Pak Oh iya itu beli atau buat itu Pak ini buat sendiri untuk apa untuk hiburan untuk pandang-pandang aja nih Mas bisa jadi saya buat nggak jadi kembali Pak ya mungkin untuk perhiasan rumah ini semuanya ini untuk untuk ibu dan istri saya ya ini ya tapi kalau misal mau beli itu Pak boleh Pak boleh berapa ya saya sih sebenarnya ndak-ndak patokan lah ya patokan kesepakatan aja lah ya Iya sesuai pak kata adakah kemarin yang udah tinggi diambil kawan saya dari ketapang ya sebetulnya sayang ya Iya kalau masalah harga kan menurut saya sih ndak-ndak ini mas cuman kadang kita membuatnya itu kan prosesnya lama prosesnya kayak ini udah udah lapan bulan sih udah hampir setahun ini seperti ini pun kadang-kadang lambat kita ngelolanya memang bagusnya maksudnya sama itu lah teman-teman Oh ini yang belum nih Pak di dalam ini nih apa sebenarnya Pak ini kan semen ini semen cabe seman terong ada tomat juga ada sawi ya sawi tapi belum belum tumbuh belum tumbuh sebagian sebagian ya sudah ada yang saya pindahkan juga karena banyak sering kena hujan kurang bagus juga pertumbuhannya begitu Pak ya ini seledri ini kalau untuk apa Pak saya pak soto-soto ini temen-temen seledri namanya ponnya Nah ini Pak saya ini sering lihat daun ini cuma saya enggak tahu namanya ini apa sih Pak ini kan sirih Mas kalau orang jawa tersuruh Oh yang untuk orang tua itu ya untuk nginang-nginang nginang 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 jamu apa dek jadi jamu juga bu iya jadi tanam dekat rumah nih sebetulnya sebagian kawan ya yang tanya enggak apa-apa nanamnya dekat rumahnya jadi saya berpikirkan gini pertama untuk hiasan ya untuk pandang-pandangan pandangan untuk segar-segaran pandangan mata biar enggak mengatakarak dia ada pandangan hijauan depan rumah tuh itulah untuk untuk terapi mata secara langsung ya terus yang kedua ini untuk obat mas untuk obat dibikin jamu namanya kalau mbak jamu tetap ngambil sirih ini ada yang sakit berik sakit mata ini ngambil untuk untuk ngerimbang mata yang sakit yang mata merah ini hampir banyak kawan-kawan yang di sini datang minta ini lah Oh gitu Pak ya maksudnya tuh ngambil sirih ya Bapak nyirin apa saya enggak enggak ada ayun ada sirihnya Oh iya iya ini punya mamaknya saya cuman menanamkan lihara gitu aja nah Pak Salam terima kasih Pak Salam sudah melihat-lihatkan isi halaman rumahnya saya saya memang sangat tertarik Pak banyak sekali tanaman herbal obat-obatan juga tanaman konsumsi Pak ya terima kasih Pak nah terakhir ini Pak harapannya apa sih Pak kepada teman-teman di sana mungkin bisa menjadi inspirasi lah gitu ya terima kasih Mas Andrik artinya saya terima kasih banyak Mas Andrik kunjungan di rumah saya ya inilah yang bisa saya suguhkan pertanyaan Mas Andrik artinya harapan saya saya selaku masyarakat biasa saya kepingin mengajak teman-teman atau tangkawan yang sekitar kita yuk untuk kita mematkan pekarangan yang ada artinya pekarangan kita ini kan banyak yang sebagian ada yang kosong ada yang banyak rumput kalau enggak bisa ditanami langsung kita pakai cara pulga seperti ini paling tidak bisa untuk dipakai sendiri Mas dipakai sayur sendiri kita sudah enggak beli ada sudah membantu toh kalau banyak ya bisa dijual sudah membantu ya kalau pulibek kita punya 100 pulibek atau 200 itu itu sudah sekalanya setengah bisnis loh Mas iya ya itulah saya mengharapkan gini ya Mas ya dari pemerintahan desa juga mudah-mudahan bisa memahami posis biatan-giatan seperti ini ya paling tidak harapan saya khususnya nanti di pemerintahan desa bisa juga memberdayakan orang-orang yang punya potensi yang ada di sungai-sungai sungai nipah gitu ya jadi pertama ibu-ibu yang saya galakan Mas ibu-ibu terus yang pertama tujuannya saya saya mengurangi tingkat pengangguran gitu mengurangi tingkat pengangguran ibu-ibu kalau sore pas nganggur ya kalau ada pulibek ngisi-ngisi pulibek tanamnya apa pendek cabai enggak beli bayam misalnya enggak beli kayak kunyit enggak beli kan sudah meringankan Mas iya bener ya udah meringankan terus di sini juga saya perhatikan ibu-ibu buat jamu ini mamaknya yang biasa buat jamu mungkin boleh kalau mamaknya melitanya jamu apa nah untuk ibu katanya bukan jual jamu ibu ya itu terinspirasi terinspirasi dari mana sampai bisa buat jamu itu bu kita kan dari menolong kita jadi tukun bayi jadi kalau emang-emang punya sendiri kan nyaman kita nah jaga kunyai jahe kencor siri apa tuan untuk kita digunakan jamu itu untuk mengasih orang yang melahirkan apa itu untuk konsumsi itulah jadi herbal lebih sehat lah bu ya bahasanya ya herbal bahasanya jadi berarti itu halaman rumah ini sangat bermanfaat bu ya ditanamkan obat-obat herbal itu ya baiklah Pak ada pesan-pesan apa ya pesan-pesan saya Mas Andrik ya saya terima kasih banyak dengan Mas Andrik mudah-mudahan Mas Andrik juga nanti bisa menyampaikan dari teman-teman juga ayo kita galakkan yang dinamakan warung hidup di depan rumah kita atau sambil rumah kita kita dengan cara pakai organik Mas pakai organik saya termasuk toga ini semua pakai organik artinya aman dikonsumsi karena tujuan kita kan menyehatkan tanaman tentu badan kita harus sehat seperti itulah harapan teman-teman saya ya mudah-mudahan masyarakatnya ada di sini ya paling tidak bisa mencontoh aja lah pertama mencontoh nanti kita bisa melakukan artinya paling tidak untuk diri kita lah Mas gitu itu aja lah yang dapat kita sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf sebanyak-banyaknya baik Pak saya ucapkan terima kasih Pak atas penjelasannya tadi semoga bisa menjadi pembelajaran bagi diri saya sendiri Pak mampu teman-teman nanti Pak Amin jadi semoga kita terinspirasi Pak Amin jadi kan kita sama-sama belajar nih Pak ya ya saya ucapkan terima kasih Pak ya ya sama-sama Mas Bu terima kasih Bu Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh